Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pojoklas. Hari ini kita akan membahas tentang Asking and giving help atau meminta dan memberi bantuan dari Bahasa Inggris kelas 5 SD. Asking help atau meminta bantuan contoh kalimatnya adalah Can you help me please? Atau could you help me please? Can atau could sama saja namun akan lebih sopan jika kita menggunakan could. Could you help me please? Kalimat lain contohnya adalah I need some help please? Atau could you give me hand? Could you give me hand itu adalah meminta bantuan bukan meminta tangan ya teman-teman. Hand di sini mempunyai pengertian pertolongan. Jadi meminta pertolongan. Berikut contoh dialog ketika meminta pertolongan. Can you help me please? What is it? Can you give me water? Yes, I can. Thank you. Never mind. Ketika meminta bantuan, kalian juga bisa langsung menyebutkan jenis bantuannya. Contohnya adalah penggunaan can, setelah itu kata kerjanya, dan jangan lupa gunakan kata please. Susunan kalimatnya adalah can you atau could you, kata kerjanya, dan jika ada objek ditambahkan, selanjutnya adalah please. Contohnya, can you give me water? Penggunaan can you dapat kita ganti dengan could you. May I? Would you? Could you artinya dapatkah? May artinya bolehkah? Would artinya maukah? Ketiganya sama, untuk meminta pertolongan. For example, atau contohnya, Would you help me? Maukah kamu membantuku? Could you bring the bag? Dapatkah kamu membawakan tas? May I borrow your pen? Bolehkah aku meminjam pulpoinmu? Jadi, kalian bisa menggunakan would, could, may. Berikutnya, setelah meminta bantuan, adalah giving help, atau menyetujui untuk membantu. Atau jawabannya adalah refusing help, atau menolak untuk membantu. Berikut contoh, giving help, atau revising help. Dimulai dari menyetujui bantuan, atau memberi bantuan, giving help. Semuanya menyetujui memberi bantuan. menolak bantuan. For example, I'm sorry, I can't help you now. Sorry, I'm busy right now. I wish I could help you. But I have to do something. Sorry, I cannot. Semuanya merupakan ekspresi dari menolak untuk memberi bantuan, karena alasan tertentu. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.